Halo semua, ketemu lagi dengan gue, Deb, dari The Old Flag Story. Pertama, gue mau ngucapin terima kasih for clicking on my video dan juga udah nonton video-video ku sebelumnya. Kalau memang sudah, thank you so much for your support. So, hari ini aku mau ngelakuin suatu review yang emang udah banyak diminta oleh kalian, baik lewat YouTube atau lewat Instagram juga. Jadi, kemarin ini kan aku banyak bacain input dan questions dari kalian yang aku tanya ketika aku ngadain giveaway, which is the announcement will be tomorrow di Instagram, jadi ditungguin aja. Nah, aku baca-bacain itu tuh dan banyak beberapa dari kalian itu yang minta aku untuk review satu line parfum yang emang aku udah pernah cerita kalau ini adalah line parfum designer favoritku. So, yes, jadi hari ini aku bakal bahas Narciso Rodriguez Collection yang aku punya. Dan aku mau cerita dulu tentang Narciso Rodriguez ini. Narciso Rodriguez ini adalah merek design ya sebetulnya. It's a design house from the United States. Dan mereka itu pertama, apa, si Narciso Rodriguez ini itu adalah seorang designer. Dia kerja banyak di fashion, tapi juga di tahun 2003 kalau nggak salah. Dia pertama kali ngeluarin parfumnya itu dan itu adalah Narciso Rodriguez for her yang EDT atau eau de toilette. Kalau nggak salah itu yang botolnya tinggi dan warnanya hitam. Sayangnya aku nggak punya. Tapi nanti kita ngomongin parfum lain yang ada di koleksiku ya. So, jadi itu parfum pertama dia. Dan consistently dari 2003 itu dia terus ngeluarin parfum sampai even tahun 2020 dia juga udah ada latest release yang aku juga belum punya. Karena aku nyari di online shop di Indonesia juga belum ada. So, it's a pretty productive house. Dan di Narciso Rodriguez ini itu mereka punya satu send DNA yang emang ada consistently, secara konsisten di seluruh parfum mereka yaitu adalah notes mask. Dan masknya Narciso Rodriguez ini memang sangat khas. So, if you guys are curious, kalian mau lebih tahu banyak tentang Narciso Rodriguez dan pengen tahu kira-kira omangnya kayak apa, stay tuned. Alright guys, welcome back to my channel. Thank you so much for tuning in. Dan temen-temen, jadi karena di video kali ini itu aku akan do a quick, a very quick review on 12 perfumes. Karena parfum itu ada 12, makanya aku review-nya bakal cepet aja. Dan aku bakal cuma cerita parfum ini itu aromanya gimana, di notes-nya itu ada apa aja, dan SPL-nya gimana. Dan juga aku bakal cerita juga mungkin buat beberapa parfum aku bisa kasih suggestion occasion-nya apa. Sebenernya aku lebih pengen ngomongin lebih dalam ya, cuman karena parfum ada 12, aku gak mau video ini jadi panjang banget karena pasti juga agak bosenin jadinya. Tapi kalau kalian emang ada satu parfum atau dua parfum yang kalian penasaran banget, kalian bisa tulis di komen bawah mana yang kalian mau aku bahas lebih dalam dan lebih lanjut lagi. Oke, so without further ado, let's go to the first perfume. Karena kita punya 12, oke harus cepet. Oke, the first one. The first one itu adalah Narciso Rodriguez For Her, yang EDP, yang Eau de Parfum. Oke, sebelum kita kesana ya, jadi Narciso Rodriguez ini di pelini-pelini parfumnya itu dia punya beberapa lines atau beberapa versi gitu loh. Jadi ada yang line for her, jadi line for her itu signature-nya adalah botolnya yang tinggi. Jadi bentuk botolnya semuanya kayak gini, dan aku juga ada beberapa nanti warnanya beda-beda. Nah, jadi kalau kalian lihat yang botolnya tinggi itu namanya itu adalah line yang Narciso Rodriguez For Her. Nah, selain for her, mereka juga ada line yang namanya mask, eh sorry, line yang namanya essence. Di line essence ini, mereka itu botolnya bentuknya kira-kira seperti ini. Dan selain itu, mereka juga ada line yang buat cowok yang namanya For Him. Jadi kalau tadi buat cewek namanya For Her, dia bikin parfum di market buat cowok namanya For Him itu botolnya agak mirip, cuman lebih pendek. Agak mirip for her, cuman lebih pendek. Dan di For Him ini juga ada beberapa koleksi. Dan juga mereka punya satu line lagi yang cukup terkenal, yang kadang-kadang orang jadi bingung gitu kalau bilang, ini yang mana nih? Ini line Narciso Rodriguez yang namanya Narciso. Jadi, Narciso Rodriguez Narciso itu adalah yang bentuk botolnya cubes atau kotak-kotak kayak gini. Jadi itu ya guys, jadi aku nanti bakal reviewnya, aku bakal kategoriin sesuai dengan kategori line-nya. Oke, jadi parfum pertama adalah Narciso Rodriguez For Her yang EDT. Jadi ini itu adalah The Eau de Parfum version dari yang The Original EDT. Jadi dari parfum pertama dia. Nah, Narciso Rodriguez For Her EDT ini itu, wanginya itu lebih ke musk, amber, dan juga rose. Tapi rose-nya itu disini sedikit banget karena memang wanginya itu lebih terkesan elegan, musky, dan sedikit medicinal. Atau sedikit sintetik ya, kalau aku boleh bilang. Cuman sintetik disini tuh bukan sintetik yang jelek, tapi sintetik yang bikin kalian pengen cium itu lagi gitu loh. Kalau dulu sih, pertama kali aku beli itu aku agak nyum, ini kok wangi agak kayak kuteks ya. Tapi wangi kuteks yang enak gitu loh. So, I hope you guys understand what I'm saying. Jadi, karena aku rasa itu wanginya bisa gitu karena emas disini itu sangat sharp atau emasnya itu tajam. Tapi setelah kalian semprot beberapa lama, dia menjadi lebih soft dan lebih enak. Dari Narciso Rodriguez For Her yang EDT ini itu, longevity-nya lumayan, sekitar 4 jaman. Projection oke lah, gak terlalu yang gimana banget. Cuman kalau misalnya orang di sekitar di deket kalian tuh pasti-masti bisa cium. So, that's the first one Narciso Rodriguez For Her. Occasion-nya juga buat acara formal bisa, buat acara keseharian bisa cuman lebih, kalau bisa sih lebih mening ada acara. Karena wanginya itu yang agak tajam itu lebih cocok buat suatu acara daripada keseharian. So, that's the first one Narciso Rodriguez For Her, Eau de Parfum. Oke, the second one will go to Narciso Rodriguez For Her, Eau de Parfum juga. Tapi ini yang delicate dan ini adalah limited edition. Jadi, itu botolnya kayak gini. Bedanya ini warnanya transparan ya guys, jadi kalian bisa lihat. Dan ini kalau gak salah 120 atau 125 ml. Jadi lebih besar. Dan ini itu sebenarnya wanginya tuh sangat identik, sangat sama dengan Narciso For Her yang EDT. Cuman disini tuh ada sentuhan oud-nya. Jadi wanginya itu dia oud, mass rose, dan juga amber. Kalian pasti bisa kebayang dong wanginya kayak gimana. Dan ini tuh salah satu yang aku bilang Narciso Rodriguez yang gak terlalu maski. Karena biasanya massnya Narciso Rodriguez itu lumayan kenceng. Ini tuh gak terlalu maski. Wanginya terkesan sedikit lebih natural karena ada oud-nya. Dan juga kehadiran oud-nya disini tuh bikin dia lebih kompleks dan lebih ada layer-nya. Dan kalau kalian emang suka wanginya Narciso Rodriguez, kalian pengen coba something different, kalian bisa coba ini. Tapi, dan aku juga mau bilang juga kalau oud disini itu bukan oud yang oud banget gitu ya. Jadi, for you, if you really like oud dan kalian pengen ngasih ya, oh pengen coba oud-nya disitu gimana sih. Dan kalian expect bakal nyium oud yang kenceng, yang emang solid gitu, you won't get it here. It's a very slight oud-y vibe. Tapi, yaitu wangi oud disini tuh bikin ini lebih mature, dan lebih kompleks, dan lebih layered. So, this is Narciso Rodriguez For Her Eau de Parfum atau EDP yang delicate. And it's a limited edition. Oke, move on to the third one. Is Narciso Rodriguez For Her yang Pure Mask. Ini tuh kalian pasti kalau kalian udah ngikutin YouTubeku atau Instagram, kalian pasti udah pernah liat ini. Karena aku sering banget ngomongin soal ini. This is one of my favorite perfumes. Selalu itu bakal memang aku paling sering pakai waktu quarantine. Karena wanginya itu sangat clean. Jadi wangi parfum ini itu adalah clean, white floral, dan juga mask. Masknya disini itu pure, masknya clean. Dan kalau kalian emang suka mask, wangi mask itu, I think you guys have to try this one. Ini buat pencinta mask, ini very safe. Cuman kalau kalian nggak terlalu suka mask, dan kalian terbiasa dengan wangi yang floral banget, atau green banget, you might not like this one. But if you like mask, you will like this one. Karena wanginya itu lumayan simple, wanginya itu clear cut, wanginya pure, dan buat aku ini juga enak karena bisa di-layer. Buat aku, parfum ini itu longevity-nya lumayan oke. Sekitar 4-5 jaman di kulitku, karena itu rose well on my skin. Dan projection-nya juga lumayan. This one actually has better projection dari Narciso umumnya. Jadi ini projection-nya lumayan oke, bisa dicium. Aku tahu kalau suamiku bisa cium, suamiku tahu kalau aku pakai wangi ini. Dan yang ini itu, apa ya, wanginya itu lebih feminine, lebih elegant, dan juga apa ya, kesannya tuh kayak nggak neko-neko gitu loh. Jadi orang yang pakai ini tuh kesannya bukan yang, apa ya, someone who's very composed lah, yang very composed, terus kayak sangat tertata gitu. So, I really like this, walaupun aku orangnya nggak tertata, but I really like this one. So, if you like something simple, if you like something simple, elegant, feminine, you will like this one. It's Narciso Rodriguez Pure Mask. Oke, the fourth one, the fourth one will go to the, one of the newer releases of Narciso Rodriguez for her, and this is Narciso Rodriguez for her, Fleur Mask. Jadi ini kalau tadi itu pure mask, ini tuh Fleur Mask. Jadi ini adalah mask yang lebih ke floral. Ini wanginya jauh lebih floral daripada pure mask, karena pure mask itu lebih ke white floral, dan white floranya itu nggak bisa di, apa ya, nggak bisa. Kita nggak bisa tahu itu apa sih, mungkin aja Lily of the Valley. Cuman, emang wanginya nyaru gitu. Sedangkan ini tuh kalian bisa cium banget, kalau ini tuh wanginya adalah Rose and Peony. Dan, aduh, ini tuh super feminine, super nice. Wanginya tuh ya kayak botolnya loh, wanginya tuh pink gitu loh. Jadi buat aku ini sangat girly, sangat feminine, sangat elegant. Cuman dia itu juga agak sedikit playful, karena wangi floralnya yang lumayan dominant. I really like this, I really really like this. Dan salah satu notes yang aku suka disini juga adalah dia ada pink peppernya yang bikin masknya itu agak sedikit lebih sharp. Jadi disini tuh masknya nggak terlalu, bukan mask yang soft atau yang fuzzy banget. Cuman ini masknya itu bener-bener terkecampur dengan floralnya, dan blendnya itu enak banget. Jadi, if you like something floral, if you like something rosy and peony, kalian pengen cari parfum yang girly banget. Dan, tapi bukan yang anak-anak ya, bukan girly yang kayak anak kecil banget gitu, nggak. Ini girly tapi sedikit dewasa, cuman nggak yang terlalu serius juga. Buat sehari-hari ini enak banget, longevity-nya hampir sama kayak pure mask, cuman pure mask lebih bagus longevity-nya. Dan projection-nya, tapi aku rasa di jam-jam pertama projection-nya ini lebih besar, karena lebih ada notes floral-nya itu lebih kecium untuk kemana-mana. So, if you like floral, if you like rose, if you like mask, a little bit of mask, and you like something that is girly and feminine, you might like this one. Narciso Rodriguez for her floral mask. Susah juga ya nyebutnya kadang-kadang ya. Oke, sekarang yang botol kelima. Berarti ya lima itu aku ada ini. Dan ini itu aku punya botol tester, karena memang cari yang botol produknya itu udah agak susah. Aku rasa ini juga, kayaknya ini juga limited edition, dan ini adalah Narciso Rodriguez for her yang low. Jadi, low Narciso, not low. Jadi, L-E-A-U gitu aja tulisannya low, yang artinya air ya. Jadi, ini low eau de toilette. Dan yang tadi itu sebelumnya, kalau nggak salah, yang Fleur Mas itu adalah eau de parfum, yang ini tuh eau de toilette. Dan ketika kalian cium, kalian bisa langsung rasain kalau ini tuh eau de toilette. Karena emang ini tuh terkesan lebih fresh, lebih green, lebih bright daripada yang mask lainnya. Mask yang lainnya itu lebih mellow, lebih soft, dan ini tuh lebih ada zest-nya gitu loh. Ada lebih energy-nya gitu disini. Dan ini tuh, notes-nya itu ada Lily of the Valley, ada peony, dan juga ada sedikit green notes, dan juga mask. Karena, again, seluruh Narciso Rodriguez, emang DNA-nya itu di mask-nya. Dan kalian masih bisa cium mask-nya disini, cuman mask-nya, again, lebih tercampur dengan aspek-aspek yang lebih fresh. Ada green notes-nya juga, dan lebih floral. Dan karena dia eau de toilette, again, dia lebih light ya rasanya. Dan aku itu suka banget pakai ini buat parfum di pagi hari, buat parfum kalau aku lagi gardening, atau mau workout. Karena, again, wanginya nggak terlalu yang berat, walaupun mask-mas itu nggak berat ya. Cuman, ini tuh jauh lebih ringan, dan ketika kecampur sama aku, itu jauh lebih enak. Ketika kecampur dengan keringat, itu wanginya enak. So, this is Narciso Rodriguez for her low-eau de toilette. Oh, iya, cuman ini tuh longevity-nya, dan si Ashton Projection-nya SPL-nya itu nggak terlalu bagus, jadi kalian harus re-spray ini. Karena mungkin karena udah toilet, jadi dia cuman di kulitku sih cuman stay sekitar 2-3 jam sebelum aku harus re-spray, dan dia jadi skin scent. Oke, sekarang, this is the last one on the for her line yang aku punya, dan itu adalah ini. Ini adalah Narciso Rodriguez for her EDP yang intense. Nah, intense mask kalau nggak salah namanya. Yes, mask collection intense. Jadi, Narciso Rodriguez for her mask collection yang intense. Nah, yang ini itu, jadi di line for her sendiri itu, dia, Narciso Rodriguez, ngeluarin yang mask collection. Dan itu-itu emang wangi yang bener-bener emasnya tuh nonjok banget gitu loh, yang bener-bener emas banget. Malah dia juga sempet ngeluarin mask oil, jadi yang emang dia cuman minyak emas gitu. Dan aku penasaran banget sih, cuman kayaknya limited edition dan udah susah banget nyarinya. I don't think anyone in Indonesia has it, cuman kalau kalian ada yang tau, ada yang punya. Seller, please let me know, I wanna buy those, cause I love Narciso Rodriguez. Oke, so this one itu, sebetulnya kalau kalian ke Fragrantica, ini itu dibilang wanginya itu woody floral musky. Tapi, kalau kalian coba sendiri itu, opening-nya ini unik banget sih, guys. The opening of this one itu, there you go. Opening-nya tuh lebih kayak balsam, jadi kayak ada menthol-nya, ada, kalian tau nggak sih? Kayak balsam yang, aku nggak mau nyebut merek, cuman balsam yang gambarnya macan. Itu, itu wanginya kayak gini. Jadi, opening notes-nya tuh sangat dingin. Kayak menthol, sedikit kayak balsam, cuman dicampur emas dan floral. Dan jadinya enak banget. I mean, I don't know, aku nggak pernah nemu parfum yang kayak gini. Ini tuh sangat amat comforting for me. This is one of the perfumes that I reach out the most ketika aku lagi down atau ketika aku lagi pengen di rumah aja. Ketika aku cuma pengen baca buku, aku pengen nggak pengen kemana-mana itu, aku pake ini. Karena sangat comforting, sangat nyaman dipake. Walaupun awal-awalnya beli pun ketika nyemprot tuh kayak agak aneh gitu kan, rasanya kok, kok kayak ada wangi balsam ya? Cuman lama-lama wangi menthol itu cuman stay sekitar 2-3 menit. Dan setelah itu mereka berubah banget jadi emas yang sangat soft dicampur dengan aspek floral. It is really nice. Dan dia itu apa ya? Kayak ini tuh adalah salah satu wangi yang aku bilang bener-bener works with your skin chemistry. Jadi, setiap orang yang pake ini mungkin kesannya bakal beda. Di kulitku aku sangat amat cocok. Tapi I'm not sure kalau buat kalian. Karena dibilang juga disini tuh selain white floral ada yellow floral. Tapi di kulitku aku honestly nggak bisa nyium yellow floral-nya. Karena buat aku lebih ke white floral dan tadi tuh menthol dan lama-lama jadi emas. But if you like something very comforting dan sedikit beda kalau kalian mau nyoba something a little unique. Tapi nyaman banget kalau dipake buat di rumah. You have to trust me on that, nyaman banget. You can try this one. Dan ini longevity-nya lebih bagus daripada yang lain. Longevity-nya di kulitku sekitar 4 jam gitu. Soft mask-nya itu. Cuman ya itu tadi opening notes yang bikin kaget itu cuman stay buat 2-3 menit. Even sekarang pun aku udah nggak bisa cium gitu. So, I really like it. This is Narciso Rodriguez For Her Mask Collection Intense. Oke, now so we are done with the For Her Collection. Now we can go to the Essence Collection. We can go to the Essence Collection. Dan aku cuman punya satu di Essence Collection. Dan ini adalah Narciso Rodriguez Essence yang Eau de Musk. Dia itu kalau nggak salah ada 2 apa ada 3 apa 4 gitu loh. Cuman aku cuman punya satu. Aku lagi nyari satu lagi yang kayak gini ada di mana. Cuman I don't know. Nanti deh kalau dapet. Nah, yang Essence ini itu wanginya itu lebih ke arah soft. Dan dia nggak terlalu apa ya. Dia tetap mask-nya. Cuman mask-nya itu lebih ke arah yang soft. Bukan yang nusuk. Jadi kalian... Kalau kalian nggak terbiasa nyium yang For Her Line. Begitu kalian nyium yang ini. You know there's a difference. Dan disini itu... I love, love, love this perfume. Karena itu bener-bener kalian bisa rasain layer-nya. Kalian bisa cium kompleksity-nya. Walaupun kompleksity-nya nggak terlalu kompleks. Karena dia bener-bener cuman floral sama emas. Cuman kalian bisa cium setiap layer-nya. That's why I say this is a good blend. Dan layer disini itu kalian bisa cium ada emas-nya. Ada iris dan ada rose. Dan itu semua kecium at the same time. And it's just so nice. Dan irisnya disini itu kasih sedikit powdery. Walaupun dia nggak powdery banget. Dan leaving your skin smells really nice. Jadi ini itu juga kayak yang intense mask tadi. Ini itu work so well on your skin. Cuman yang disayangkan dari ini itu adalah... Dia... Again SPL-nya kurang bis ya. Kalau buat kalian yang emang cari SPL. Cuman kan... I really believe that not all perfumes have to have... Really good longevity or really good projection or siash. Kalau emang wanginya enak dia bisa di... Apa ya... I can appreciate them as themselves. Emang karena wanginya enak dan I don't mind re-spraying. Dan aku rasa karena ini wanginya itu terkesan... Meski skin scent dan sedikit floral... Makanya dia emang projection-nya nggak bisa terlalu besar. Dan juga... Karena dia bukan sepenuhnya skin scent. Dia juga longevity-nya nggak terlalu panjang. But I really like it. It's very clean. It's floral. It is simple. But it is layered. So if you like something like that... You can try this one. It's... Narciso Rodriguez Essence O Demask. Oke. Sekarang aku udah lupa panggung keberapa. Cuman aku tau yang neckline yang aku mau omongin adalah... Narciso Rodriguez for him. Yes. This is for the guys out there. Walaupun aku juga pake... Again, I don't believe in gender. In perfumes. Perfumes itu nggak ada gendernya. Dan itu hanyalah... Sesuatu yang dibuat untuk mempermudah marketing. Tapi... Aku sangat suka dua parfum ini. Dan ini dipanggil for him. Karena memang mungkin dimarketkan untuk cowok. Oke. For him pertama yang mau aku coba adalah... For him yang eau de toilette. Which is this one. Jadi ini warnanya abu-abu. Selain eau de toilette, nanti kita juga omongin yang... Eau de parfum yang warnanya agak coklat gini ya. Jadi, kalian jangan bingung ketika beli di online. Kadang-kadang agak bingung karena mereka mirip banget di foto. Kadang-kadang. Cuman mereka itu wanginya beda banget. Jadi, ini yang abu-abu yang EDT. Ini yang coklat yang EDP. Oke? Got it? Got it? Gendang ya. Oke, now let's go to the EDT one. This is one of my favorite, favorite, favorite perfume. Yang ditargetkan ke cowok. Dan aku rasa ini sebenarnya sangat amat unisex. Oke, aku ambil blotter dulu. Ini blotternya. Jadi, kita semprot ya. For him EDT ini itu. What's special about this one is... Yang bikin parfum ini itu adalah salah satu parfumer terkenal yang namanya Francis Cruquejong. Kalian pasti pernah tahu dan pernah dengar namanya Francis Cruquejong. Karena yes, dia yang bikin... The infamous Baccarat Rouge 540. Oke, jadi... It's the same guy who makes this. Dan wangi ini itu... Oh my goodness. I love it. Dan ini gak cuman aku suka cium di cowok ya. Aku actually pake juga. Cuman if I smell this on my husband, aku juga suka. Of course gitu dan... Tapi sayangnya suamiku gak terlalu suka wangi ini. Karena suamiku suka wangi yang sangat fresh gitu. Nah, sedangkan ini itu... Nasiso Rodriguez for him... Oh, the toilet itu wangi itu sangat ozonic. Masky dan sedikit balsamic. Jadi, itu dia balsamic tapi masky. Nah, lo bingung kan? Kadang-kadang kalau balsamic kan jarang ya. Balsamic yang masky ini... Balsamic tapi masky yang bikin balsamic nose-nya itu... Balsamic Accords-nya itu jadi lebih soft. Karena ada mask-nya. Dan wanginya itu enak. Dia itu aku bilang bisa masuk ke kategori fougere. Dan notes-nya itu kalau kalian cek di Fragrantica. Dia ada violet leaf, ada emas, ember, sama peculi. Tapi ketika kalian cium, wangi itu beda banget. Karena buat aku wanginya itu lebih... Yes, ozonic. Yes, it's balsamic and a little musky. But there is a little green in it for me. Oke, sekarang kita ke Nasiso Rodriguez for him yang... Oh, the parfum atau EDP. Tadi kan kita udah ngomongin yang EDT. Dan ini tuh yang EDT warna botolnya kayak gini. Lebih ke coklat. Sedikit abu-abu juga. Tapi dia lebih ke coklat. Dan lebih glossy. Dan again, hati-hati kalau pas beli. Karena yang EDT sama EDT itu wanginya beda banget. Jadi yang... Kalau tadi yang EDT itu wanginya lebih ke petrichor. Lebih ke ozonic. Balsamic ini tuh wanginya lebih ke floral. Woody dan juga musky. Jadi ini tuh salah satu parfum yang dimarketkan buat cowok yang wanginya floral. Dan I really enjoy it. Jadi kalau kalian cek di Praga Antica, wangi ini tuh disini adalah... Ada pink pepper, ada iris, dan ada musk. Dan floralnya itu jelas iris ya. Dan disini tuh irisnya itu nggak terlalu powdery. Tapi karena dicampur dengan woody notes dan musk, dia itu terkesan lebih solid gitu loh. Jadi floralnya yang nggak terlalu... Irisnya atau floral itu nggak terlalu powdery, nggak terlalu bunga banget. Tapi ada kesan floralnya. Tapi tetap yang dominan itu wangi woody dan juga musknya. Oke, so let's try. Biasa aku jadi inget lagi. Jadi emang ini tuh wanginya... Kalau kalian udah terbiasa nyium iris, kalian pasti bisa di-tag iris disini. Cuman yang aku bisa cium juga ini, disini itu juga dia ada notes leathernya. Tapi kalau kalian cek di website-nya Narciso dan juga cek di Praga Antica, nggak ada tulisan dia ada leathernya. Cuman ketika kalian cium, kalau kalian biasa cium wangi fragrance yang ada leather notesnya, kalian most likely bisa pick up wangi leather disini. Jadi buat aku, kalau kalian tanya aku personally, wanginya itu lebih ke floral, woody, musky, dan juga ada leathernya. So it's masculine, cuman masculine yang berani pake floral gitu loh. Jadi aku bisa bayangin orang yang pake park mini itu adalah cowok yang atau pria yang udah lebih mature dan lebih elegant. Dan dia itu wanginya juga nggak neko-neko. Oh, jadi kalau kayak di yang Forher itu, ini aku bilang equivalent-nya pure, mas. Jadi dia itu wanginya straightforward, nggak neko-neko. Wanginya itu serius, bukan yang playful, bukan yang youthful gitu loh. So I can imagine if you wanna wear this, wear this to a formal location. Bisa dipake buat ngantor, bisa dipake juga buat presentasi atau meeting. Karena wanginya itu terkesan serius, tapi juga elegant at the same time. Karena seriusnya bukan yang harsh gitu. So it's really nice. Projectional jeopardy juga not bad, tapi ya moderate lah sekitar 4 jam. Cuman di kulitku ini stay lebih lama daripada yang EDT. Mungkin karena juga konsentrasinya yang EDT, jadi dia stay lebih lama di kulit. Dan projection-nya juga lumayan oke, walaupun nggak yang bis banget. Cuman kalau orang-orang yang ada di sekitar kalian mungkin masih bisa cium. So if you are looking for something that is masculine, tapi juga at the same time sedikit floral. Serius and elegant, you should try this one. Narcissa Rodriguez for him yang eau de parfum. Oke, kita tadi udah bahas yang for her, kita udah bahas yang essence. Sekarang aku cuma punya satu. Kita udah bahas yang for him, sekarang kita bahas yang Narcissa Rodriguez. Narcissa line yang botolnya itu bentuknya cubes atau kotak-kotak kecil gini. Sekarang we should start with the Narcissa line yang ini dulu ya. Ini itu yang, oh de parfum kalau nggak salah. Ini itu yang EDP. Nah, ini itu wangingin Narcissa itu. Narcissa line itu agak ada sedikit vibe-nya dengan for her, cuman beda. Karena for her itu lebih apa ya, lebih terkesan. I would say it is karakter mask-nya beda. Karena disini karakter mask-nya lebih medicinal dan lebih kesintetik. Sedangkan yang disini itu lebih terkesan natural dan lebih feminine dan lebih woody. Jadi, kalau aku ditanya mana Narcissa yang paling feminine, I would say this line is the cube lines atau the Narcissa lines are more feminine smelling than the for her line. Karena for her beberapa aku rasa bisa dipakai oleh siapa aja. So, let's try with the first one. Narcissa Rodriguez, Narcissa yang eau de parfum ini itu, wanginya itu kategorinya masuk ke sweet, floral, woody, and musky. Dan notes disini itu ada gardenia, ada emas, ada rose, dan ada cedar. Kesan wangi dari parfum ini itu adalah sweet, feminine, dan juga clean. Jadi, ada kesan cleannya, dan dia wanginya jauh lebih ke floral daripada kemas. Kalau yang floral itu mask-nya lebih di depan, lebih kencang, lebih medicinal. Sedangkan yang ini itu mask-nya lebih ada in the background. Jadi, yang dominan itu adalah wangi-wangi floral-nya. Dan ini berlaku di seluruh line-nya. Jadi, semua line yang disini itu lebih menang di floral-nya. Jadi, ini itu lebih menang floral-nya. Jadi, dia itu floral-nya itu white floral, yaitu gardenia. Tapi juga ada rose-nya, dan ini sangat feminine dan sangat easy to wear. Kayak, it's a dumb rich for me. Kalau bingung mau pake apa, pake ini gampang banget. Dan, aku rasa ini juga lumayan versatile buat easy wear and day wear. Bisa dipake kapan aja. Dan wanginya emang enak sih. So, if you like something sweet, something white flower, dan gampang dipake, sedikit mask-nya, itu kalian bisa cobain di Narciso Rodriguez, Narciso yang EDP. Oke, now we go to the second Narciso line, yaitu adalah Narciso yang Eau de Toilet. Kalau tadi yang EDP, ini tuh yang Eau de Toilet. Jadi, jangan salah kalau kalian mau beli, yang EDP itu warnanya putih, yang EDP yang warnanya hitam. Dan kalau kalian mau beli ating di beberapa online shop, nanti mungkin aku tulis di caption, itu ada yang satu set gitu, isinya tiga-tiganya. Jadi, ada ini dua, dan ada juga pudre, yang size-nya sama. Itu ada yang dijual satu set gini. Aku lupa harganya berapa, cuma kalian bisa cek, nanti aku tulis di caption di bawah. Oke, jadi Narciso Rodriguez yang hitam ini, Narciso Rodriguez Narciso Eau de Toilet ini, itu wanginya agak lumayan beda sama ya, counter part EDP-nya. Jadi, kalau kalian beri dua ini, kalian mendapatkan dua wangi yang beda emang. Karena yang ini itu kesannya lebih woody, lebih fresh, lebih terbuka, lebih bright. Walaupun warna botolnya hitam, tapi dia itu sebetulnya lebih bright, lebih vibrant dibanding yang putih. Karena di sini itu floral-nya lebih di depan. Dan mungkin karena dia konsentrasinya itu Eau de Toilet, jadi dia bisa terkesan lebih fresh daripada yang Eau de Parfum ya. Jadi, of course, ketika dia lebih fresh, dia itu wanginya terkesan lebih muda, lebih youthful, lebih playful dibanding yang tadi. Tapi, ini juga aku bilang, ini juga masih masuk ke versatile. Dan, walaupun tadi aku bilang ini lebih feminine daripada yang horror, aku bilang ini itu lumayan unisex kalau kalian emang suka wangi yang anyone ya. Jadi, kalau kalian suka wangi yang sedikit musky dan sedikit green, dan juga ada rose-nya sedikit, kalian bisa coba ini. Ini itu actually one of my favorite, Narciso. dari yang Narciso Line. Ini salah satu favoritku. Karena emang wangi yang khas banget. Jadi, ketika aku nyumin itu, aku pasti langsung tahu ini wanginya apa. Dan ini itu projection-nya lumayan besar ya. Ketika waktu aku lagi coba-coba ini semua pun, yang hidungku bisa pick up itu wangi yang ini. Jadi, kalau kalian suka sesuatu yang tidak terlalu sweet sih. Kalau kalian suka sesuatu yang musky, tapi floral, tapi woody, dan juga green, fresh, tapi ada emasnya sedikit, kalian bisa coba ini. Ini itu cocok buat daytime. Buat nighttime sih, aku rasa bisa juga, tapi agak kurang ya. Dia lebih cocok ke daytime, karena kesan fresh-nya itu. So, if you wanna, if you like something along that line, you can try this one, Narciso Rodriguez, Narciso Eau de Toilette. Oke, jadi tadi EDP sama EDT-nya yang dari Narciso lain udah. Kita bisa coba next one yang ini, yang pudre. Aku rasa ini itu salah satu yang Narciso lain yang paling terkenal. Ini itu banyak banget yang pakai, dan aku juga pernah masukin ini itu di videoku yang Great Sense Under One Million. Yang apa, Great Sense di bawah sejuta. Kalian bisa cek di bawah, nanti aku taruh link-nya juga. Ini tuh wangi yang sangat amat versatile. Kalian bisa pakai literally buat kapan aja. Buat sehari-harian bisa, buat ke wedding bisa, buat belanja bisa, buat acara formal bisa. Bener-bener kapan aja sih, karena wanginya itu yang versatile. Jadi, kalau kalian cek di Pragantika, kategori dari ini itu adalah Floral Powdery and Musky. Jadi memang dia namanya pudre. Kalian udah bisa tebak dong, pasti mereka. Pasti dia ini kesannya powdery. Dan notes yang ada di dalam ini itu adalah Mask White Flower dan juga dia ada Tongkabin. Jadi Tongkabin sini yang bikin dia sedikit lebih manis dibanding yang lainnya. Dan longevity dari parfum ini itu oke banget. At least on my skin ya. I don't know kalau di kulit kalian gimana, tapi di kulitku ini itu longevity-nya oke banget-banget. Aku bisa dapet ini sekitar 6-7 jaman even. Dan aku juga pernah baca review di Pragantika. Ada orang yang bilang, dia kalau pakai ini itu dari mandi pagi sampai sore itu bisa kecium gitu. Dan yes, parfum ini tuh sama lah. Aku rasanya cocok banget buat kalau kalian habis mandi. Tuh kan rasanya seger gitu ya. Kalau kalian pakai ini tuh rasanya jadi kayak kalian habis mandi terus gitu loh. Emang seger banget. Dan ini juga bedanya Narciso Line sama For Her Line. Again, kalau For Her Line tadi lebih musky dominant. Masknya sangat dominant. Ini tuh lebih fresh, lebih floral. So, this is, if you like, gak terlalu suka emas. Tapi kalian masih pengen coba emas. Karena emas itu aku rasa bikin wangi itu lebih soft ya. Bikin parfum lebih soft. Kalian bisa coba ini. Dan kalau kalian suka something powdery, something florally. Kalian suka something yang sangat feminine, sangat girly. You have to try this one. Karena ini wanginya sangat amat girly, sangat amat feminine. Tapi gak kekanakan-kanakan. Jadi, I don't think any of the line from Narciso Rodriguez ini ada yang kekanakan-kanakan. Karena dia lebih mecur ya, aku rasanya. Dan this is one of their best sellers, I think. You have to try this. If you like something elegant. No, if you like something powdery. If you like something versatile. If you like flower. Dan kalian juga suka wangi yang amat permanent. You have to try this one. Narciso Rodriguez Narciso yang pudre. Oke, last one in my collection. Yeah, we made it to 12. Aku lumayan bangga sih bisa ngomongin 12-12-nya. Oke. Yang terakhir itu adalah ini. Ini adalah Narciso Rodriguez Narciso line yang rouge atau merah artinya. Nah, yang rouge ini itu aku pertamanya aku mau beli sih antara iya apa enggak ya. Apa mirip-mirip semua. Karena aku udah punya banyak banget Narciso Rodriguez kan. Tapi setelah aku cium sampelnya, setelah aku coba feelnya, aku bener-bener suka. Aku bener-bener satu cinta. Dan aku rasa ini juga lebih unisex ketimbang yang pudre. Kalau tadi yang pudre itu girly banget. Aku rasa ini lebih bisa dipakai buat cowok ataupun cewek. Jauh lebih unisex. Dan juga SPL-nya ini oke banget. Karena aku bisa... Ini sekitar 5-6 jam lah di kulitku. Dan juga projection-nya dia lebih besar ketimbang yang pudre. Mungkin karena yang pudre itu lebih powdery ya. Lebih powdery yang sweet. Ini itu lebih ke fresh. Jadi dia lebih keluar wangi. Lebih project. I really like this one. Emang banyak orang yang suka juga ini. Jadi antara pudre sama yang rush. Ada orang yang lebih suka ini. Ada yang lebih suka ini. Aku suka dua-duanya. I cannot pick one. Mungkin kalau suruh pick aku lebih suka yang ini. Walaupun ini lebih versatile. Aku lebih suka ini. Karena dia ada woody-nya. Notes di sini tuh dia ada iris juga. Ada sandalwood. Ada rose. Dan juga ada emas juga dong. Kan Narciso Rodriguez pasti ada emasnya. Dan ini tuh cocok banget buat daytime wear. Buat nighttime mungkin bisa. Kalau kalian emang suka banget. Cuman aku lebih bisa bayangin ini dipakai di siang hari. Karena dia ada kesan fresh-nya itu. Oke, so I think that is all my Narciso Rodriguez collection. You guys have got it. I have actually done it. Tadi aku mikir aku gak mungkin bisa ngomongin semua dalam satu video. Tapi ternyata kita we did it guys. So, yes. So, if you enjoy the video, please like this video. Put your comments below. Dan juga kalau kalian belum subscribe ke channel aku. Please do subscribe. Karena it really supports me. Bikin aku lebih motivasi buat bikin video lainnya. Dan jangan lupa juga buat follow aku di Instagram. at AllFactStory. Oke, so see you guys next time. Bye-bye.